Halo, selamat datang di Terjemahin Yub. Kali ini kita mulai menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 7 dari alaman 141. Kita akan bermain peran pembicara. Di sini, ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan secara seksama guru kita membaca pernyataan-pernyataan. Kedua, kita akan mengulangi pernyataan-pernyataan tersebut setelah guru kita, kalimat per kalimat. Kemudian, dalam kelompok, kita akan mengucapkan pernyataan tersebut dari masing-masing pembicara. Kita akan mengucapkan kalimatnya secara keras, jelas, dan benar. Ini sekor kupu-kupu. Warnanya sangat bagus. Dia terbang. Ini sekor ular. Dia binatang liar. Dia menggigit. Ini kucing saya. Dia memiliki bulu warna hitam. Dia tidur. Nah, ini ada gambar burung, anjing, kura-kura, dan kuda. Ini gunanya nanti untuk pertanyaan di bawah ya. Kita akan bekerja dalam kelompok. Kita akan menulis aktivitas-aktifas-aktifas dari binatang di kolom pertama. Di kolom pertama ya. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mempelajari contoh secara seksama. Kedua, kita akan menyalin tabel di buku catatan kita. Ketiga, kita akan mendiskusikan aktivitas yang benar untuk menyelesaikan tabel. Atau untuk mengisi tabel. Kemudian, kita akan menyelesaikan tabel berdasarkan hasil diskusi kita. Nah, kita akan menggunakan kamus. Nah, untuk kamus, saya menyarankan kalian menggunakan kamus digital. Yang mana bisa digunakan lewat browser. Bisa Chrome, Mozilla, atau Opera. Atau juga bisa kamu download di Google Play. Seperti ini. Kalau menggunakan Opera, saya menggunakan Opera ya. Pergunakan. Cari Google. Nah. Titik sembilan ini klik. Cari terjemahan. Nah, ini dia. Nah, ini bisa bergunakan kamus ini. Misalnya, dari bahasa Indonesia. Burung. Keluar dia. Apa lagi? Anjing. Bahasa Inggrisnya apa? Dok. Kuda. Kuda. Kura-kura. Nah. Kura-kura. Tetap sama ya. Apa lagi? Seperti yang tadi. Ya, cuman itu. Lanjut. Kita akan mengucapkan kata-katanya secara benar. Ketika kita menuliskannya, kita akan mengucapkan kata-katanya secara keras, jelas, dan benar. Jika ada masalah, silakan tanya ke guru. Nah, ini. Burung. Ya, binatangnya adalah burung. Apa aktivitasnya? Terbang. Snake. Ular. Nah, ini dia. Apa aktivitasnya? Dia menggigit. Anjing. Apa aktivitasnya? Tentu biasanya menggonggong ya. Cari di kamus digital. Nah, itu dia. Kecua. Apa aktivitasnya? Kecua. 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 Harimau. Kerbau. Kanguru. Ya. Jadi, kalau kecua. Mungkin suka tempat sampah ya. Kalau kura-kura. Dia jalannya lambat. Kalau kucing. Nah, sukanya tidur. Nah, ini dia. Kuda. Dia suka berlari. Larinya kencang. Harimau. Dia. Kebiasa. Apa yang ini ya. Kebiasanya. Berburu mangsa. Bisa seperti itu. Kerbau. Berendam. Di air. Kanguru. Melompat. Kita akan bermain peran pembicara. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita mendengarkan secara seksama. Guru kita membaca pernyataan-pernyataan. Kedua, mengulanginya setelah guru membicarakannya. Kalimat per kalimat. Kemudian, dalam kelompok, kita akan mengucapkan pernyataan dari masing-masing pembicara. Seperti biasa, mengucapkannya geras, jelas, dan benar. Ini sangat nyaman. Saya duduk di atasnya. Kursinya nyaman ya. Ini buku yang menarik. Saya membacanya tiap hari. Ini adalah sebuah mangkok. Dia bulat. Kami meletakkan sup di dalamnya. Kita akan bekerja dalam kelompok. Menuliskan nama-nama benda di kelas kita. Dan apa kegunaannya. Apa yang biasanya kita... Benda itu kegunaannya untuk apa. Ini yang akan kita lakukan. Pelajari contoh secara sesama. Kedua, kita akan menyalin tabel ke buku catatan. Ketiga, kita akan mendiskusikan apa yang kita gunakan. Untuk apa benda itu kita gunakan. Nah, itu artinya kita akan mendiskusikan untuk apa benda itu digunakan. Kemudian, kita akan menyelesaikan tabel berdasarkan hasil diskusi kita. Seperti tadi, pergunakan kamus. Ucapkan kata-katanya secara benar. Ketika menulis, ucapkan kelimat-kelimatnya secara keras, jelas dan benar. Jika ada masalah, tanya guru. Nah, ini. Jadi, buat tabel seperti ini. Benda-benda. Apa kegunaannya. Kita menggunakan benda itu untuk apa. Ini artinya ya. Apa kegunaan benda itu. Biasanya kita menggunakan itu untuk apa. Kursi. Ya, kita duduk di atasnya. Apa lagi. Meja. Untuk apa gunanya. Meja misalnya. Kita menulis di atas meja. Nah. Lemari. Ya. Kita meletakkan. Kita meletakkan. Benda milik kelas. Di dalam lemari. Jam. Kapan tulis. AC. Jendela. Pintu. Silakan. Pergunakan. Kamus digital tadi. Ya. Nah. Sampai disini dulu. Untuk sesi kali ini. Bagi yang belum subscribe. Silakan subscribe. Dan like videonya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.